Kepala mata-mata Denmark dipenjara selama lebih dari sebulan karena diduga membocorkan informasi rahasia. Pernyataan Unit Intelijen Negara Denmark mengungkapkan Senin, tanggal 11 Januari tahun 2022, bahwa Lars Vinson, Kepala Badan Intelijen Asing Denmark, disebutkan sebagai salah satu dari empat orang yang ditangkap pada Desember karena kebocoran informasi rahasia. Pernyataan itu menyebutkan bahwa Vinson ditangkap pada tanggal 9 Desember. Ini dilakukan setelah Badan Keamanan dan Intelijen Denmark. Dinas Intelijen Nasional Negara itu juga dikenal sebagai PET, mengatakan penyelidikan panjang kebocoran dalam Dinas Intelijen. Juga disebutkan bahwa saat ini sedang berlangsung persidangan. Pada saat penangkapan Vinson pada bulan Desember, Dinas Intelijen mengatakan bahwa empat orang yang ditangkap adalah pegawai PET dan mantan pegawai dan pegawai Dinas Intelijen Pertahanan Denmark, DDIS.